Sebenarnya boleh membersihkan putih kalau memang putihnya terasa kotor Dan itu tidak harus dibersihkan sebelum dan setelah menyusui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sweet Mom? Kembali lagi bersama saya, Bidan Putri Hari ini kita akan membahas mengenai mitos-mitos menyusui yang mungkin Sweet Mom dengar Mitos yang pertama, ibu menyusui tidak boleh minum air es atau minum dingin Karena nanti bayinya akan batuk pilek Nah ini termasuk mitos Jadi seberapa dingin air yang dikonsumsi oleh ibu nantinya keluarnya akan dalam suhu normal Dan batuk pilek yang dialami oleh bayi ini tidak disebabkan oleh air es Tapi biasanya disebabkan oleh virus-virus yang masuk dari luar Kemudian mitos selanjutnya adalah Ibu yang menyusui tidak boleh makan makanan pedas Karena nanti bayinya akan diare Nah ini beberapa memang jadi mitos Tapi beberapa juga termasuk fakta Jadi memang dalam kandungan makanan pedas Ini ada yang namanya senyawa capchaisin Jadi senyawa ini beberapa memang terserap oleh asih Dan bayi Beberapa bayi memang sangat sensitif terhadap senyawa ini Jadi kemungkinan bisa menyebabkan diare Tapi beberapa bayi juga tidak sensitif terhadap senyawa ini Jadi tidak berakibat apa-apa Jadi kalau misal sweet mama mau makan makanan pedas Tidak apa-apa dicoba dulu Kalau misal tidak ada reaksi alergi atau diare terhadap bayi Boleh dilanjutkan Tapi kalau nanti ada reaksi diare atau mencret pada bayi Sebaiknya dihindari dulu makanan pedasnya Kemudian mitos selanjutnya adalah Ibu yang menyusui tidak boleh tidur pada pagi hari atau siang hari Karena nanti sel darah putihnya akan naik Atau darah putihnya naik Seperti itu Jadi ini termasuk mitos juga Karena untuk peningkatan sel darah putih ini disebabkan oleh infeksi Bukan karena tidur pagi atau tidur siang Karena memang bayi ini kalau menyusui malam memang lebih sering dibandingkan saat siang atau saat sore Jadi lebih banyak begadang sweet mom kalau misal malam Jadi kalau misal tidak istirahat atau tidak tidur saat siang hari Takutnya akan kelelahan yang mengakibatkan produksi asinya justru akan turun Mitos selanjutnya adalah Sering menyusui menyebabkan payudara menjadi kendur Nah ini termasuk mitos Jadi payudara kendur ini disebabkan oleh banyak faktor Salah satunya adalah kehamilan Saat hamil jaringan elastin pada payudara ini akan berkurang Dan mungkin ini akan menyebabkan payudara kendur Selain kehamilan Ini juga bisa disebabkan oleh merokok Kemudian pertambahan usia Dan juga obesitas Nah jadi bukan semata-mata Payudara kendur ini disebabkan oleh menyusui Karena memang banyak faktor itu tadi Bagaimana cara mengembalikan jaringan elastin pada payudara ini Jadi dengan mengonsumsi makanan sehat Kemudian tidak merokok Kemudian olahraga Hal itu semua bisa meningkatkan jaringan elastin pada payudara Sehingga mengurangi kendur pada payudara Kemudian mitos selanjutnya adalah Tidak boleh menyusui bayi dengan posisi miring Karena nanti menyebabkan payudara kendur juga Nah sama seperti tadi Ini mitos juga Jadi kekenduran payudara ini tidak dipengaruhi oleh menyusui Justru kalau misal sweet mom disini Posisi menyusuinya hanya duduk saja Biasanya kan akan capek Nah boleh dilakukan berbaring Supaya posisinya lebih nyaman Sehingga kalau posisinya lebih nyaman Ini pengeluaran asinya bisa lebih maksimal Kemudian sweet mom disini pernah dengar tidak Kalau misal sebelum menyusui Sama setelah menyusui harus dibersihkan dulu putingnya Nah ini juga termasuk mitos Karena sebenarnya boleh membersihkan puting Kalau memang putingnya terasa kotor Dan itu tidak harus dibersihkan sebelum dan setelah menyusui Karena di sekitar puting itu Ada namanya kelenjar Montgomery Yang fungsinya untuk menghasilkan sebum atau minyak Yang berfungsi untuk membersihkan kotoran yang ada di puting itu sendiri Jadi tidak perlu dibersihkan secara sering Setelah menyusui atau sebelum menyusui Kalau terlalu sering dibersihkan Fungsi kelenjar ini tidak akan maksimal Dan menyebabkan puting menjadi kering dan akhirnya pecah-pecah Untuk membersihkannya Ibu hanya perlu mandi dua kali sehari Dan tidak perlu mensabuni area puting Kemudian mitos selanjutnya adalah Jangan menyusui ketika puting terluka Nah ini juga perlu diluruskan Karena penyebab puting yang terluka ini perlu diobservasi lebih lanjut Jadi apakah perlekatannya yang salah sehingga menyebabkan putingnya terluka atau karena hal lain Jadi tetap harus disusukan Karena kalau misal tidak disusukan dengan misal posisi perlekatan yang salah Putingnya akan lecet terus dan nanti produksinya tidak maksimal Bukan berarti jika puting susu terluka Ibu tidak bisa menyusui Justru harus tetap disusui dengan perbaikan posisi dan perlekatan saat menyusui Karena biasanya puting yang lecet atau terluka ini disebabkan oleh posisi dan perlekatan yang tidak pas Kemudian jangan menyusui bayi setelah ibu divaksin Sebenarnya tidak ada hubungannya antara vaksin yang masuk ke tubuh ibu dengan produksi ASI Jika ibu divaksin maka akan terbentuk antibody yang bisa diserap oleh ASI Sehingga bermanfaat juga untuk bayi Nah sweet mom, ada banyak mitos yang beredar di lingkungan kita Untuk itu jadilah ibu yang cerdas dalam memilah informasi mana yang termasuk mitos dan mana yang termasuk fakta Karena informasi yang mungkin kita dengar adalah sebuah mitos dan justru akan membahayakan bayi dan juga sweet mom Jika sweet mom disini mendengar mitos-mitos selain itu tadi Boleh di-share di komen di bawah ini ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya